Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Romo Vincensius Prastowo STB yang sudah memimpin Ekaristi pada siang hari ini. Bapak, Ibu semuanya kita akan langsung memulai kegiatan kita selanjutnya yaitu acara kebersamaan. Ya, om maafah sudah siap? Siap, oke. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan langsung mendengarkan sapaan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Pangu di Luhur Jakarta kepada Bapak Agustinus Mulyono dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang, berkah dalam untuk kita semua. Ya, yang saya hormati, Romo Vincensius yang tadi sudah mengunjukkan nisah untuk kita semua, Budar Petrus Partono, beserta pengurus di Yayasan Armabrata, Puma Opa, dan Bapak Ibu Guru, serta Ibu-Ibu Komite yang mempersamai kita, dan juga dari KPL yang diwakili Dr. Felik, juga yang saya banggakan, anak-anakku Pestradide kelas 10, 11, dan 12. Mohon izin mungkin sebelum saya memberikan sambutan, saya akan membacakan surat gembala dari gembala kita. Gembala kita SMA Pangu di Luhur itu siapa? Yaitu Buder Martin Tukir Handoko, bukan Mulyono. Mohon kita simak ya, saya kira kita mengharapkan supaya gembala kita baik, saya kira kita juga harus menjadi domba yang baik. Surat Gembala, 8 Desember 2023, tema untuk Hari Pelindung Yayasan Tahun 2023. Dalam perlindungan Bunda Maria yang tak bernoda, kita tingkatkan pendidikan karakter anak bangsa. Para Bruder, Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, tanggal 8 bulan Desember, kita keluarga besar Yayasan Pangu di Luhur kembali merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tak bernoda, pelindung kongregasi Buder EPIC dan Yayasan Pangu di Luhur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih atas kasih perlindungannya Yayasan Pangu di Luhur sebagai karya kerasulan para Bruder EPIC. Pada tahun ini, genap berusia 69 tahun. Di samping itu, marilah kita juga berterima kasih kepada Bunda Maria yang dikandung tak bernoda, yang setia melindungi karya pendidikan Yayasan Pangu di Luhur. Pada perayaan ini, marilah kita sejenak merenungkan peran Bunda Maria dalam mendidik dan membesarkan Yesus Putranya. Dalam Kitab Suci, kita memang tidak menemukan banyak kisah yang menceritakan tentang sistem pendidikan keluarga Kudus Nasaret. Meski demikian, secara manusiawi, kita dapat meyakini bahwa Yesus mendapatkan pendidikan yang sangat baik dan memadai dari keluarga Kudus. Yesus pulang bersama mereka ke Nasaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ia dididik sesuai dengan adat dan budaya Yahudi yang berlandaskan pada Taurat Musa. Kita bisa melihat hasil pendidikan keluarga Kudus dalam pribadi Yesus yang cakep, saleh, dan bijaksana dalam penampilannya di masyarakat saat itu. Pada usia 12 tahun, mampu bertanya-jawab dengan para alim ulama di Baid Allah. Lebih-lebih lagi, setelah Yesus mulai dengan pekerjaannya di tengah masyarakat, dia banyak mengajar di rumah-rumah ibadat dan di semua orang memuji dia. Terinspirasi oleh ketekunan dan kesabaran Bunda Maria dalam mendidik Yesus Putranya, Yayasan Pangu Diluhur pada tahun 2023-2024 ini berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi para peserta didik, sesuai dengan harapan masyarakat dan tuntutan zaman. Usaha nyata yang sedang kita lakukan, antara lain dengan melaksanakan pendidikan yang berfokus pada penguasaan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Mulai Januari 2024, kita bermaksud untuk menerapkan pendidikan karakter yang berlandaskan pada ideologi negara Pancasila dan nilai-nilai khas Pangu Diluhur. Kita ingin agar peserta didik di lingkungan sekolah Pangu Diluhur menjadi manusia berjiwa Pancasila dan mewujudkannya dalam semangat dan warna Pangu Diluhur. Yang kita maksudkan dengan nilai-nilai khas Pangu Diluhur adalah nilai-nilai inti yang dihidupi oleh para budur EPIC di Indonesia, beserta keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh para pendiri kongregasi Budur EPIC, yakni Monsignor Rudolfikus Fruten dan Budur Bernardo Sugen. Nilai-nilai khas Pangu Diluhur akan dikemas dalam pendidikan ke Pangu Diluhuran yang kita harapkan dapat memberi warna yang khas pada karakter peserta didik di lingkungan sekolah Pangu Diluhur. Upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter khas Yayasan Pangu Diluhur sebenarnya telah dimulai sejak lama, yaitu ketika kita mulai dengan pendidikan ke Pangu Diluhuran. Pada saat itu, materi pendidikan karakter akhirnya berpusat pada 10 keutamaan Budur Bernardo Sugen. Dalam perkembangannya, kita menemukan materi pendidikan karakter yang akan lebih lengkap, yaitu dengan ditemukannya nilai-nilai inti yang dihidupi oleh para budur EPIC di Indonesia. Sejak itu, kita mencoba mengintegrasikan materi pendidikan karakter yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni pendidikan karakter yang berbasis dengan ideologi negara Pancasila dan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai khas Pangu Diluhur. Harapan kita adalah membantu para siswa Pangu Diluhur menjadi warga negara Indonesia yang sejati, sekaligus menjadi alumni yang memiliki semangat khas Pangu Diluhur. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pendidik karakter Yayasan Pangu Diluhur yang terdiri dari para budur dan para guru Pangu Diluhur yang telah bekerja keras mempersiapkan materi dan metode pendidikan karakter tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga usaha kita mempersiapkan generasi muda Pangu Diluhur dengan pendidikan karakter yang baik. Mohon perlindungan Bunda Maria yang terkandung tak bernuda agar usaha ini membuahkan hasil yang manis bagi gereja, bangsa, dan masyarakat pada umumnya. Selamat merayakan hari Santa Prawan Maria yang dikandung tak bernuda. Semarang, 8 Desember 2023, Ketua Yayasan Pangu Diluhur Jakarta, Ruder Martinus Tukir Handoko, IPC. Demikian surat dari gembala kita, Ruder Martinus Tukir, IPC, yang mengajak kita semua untuk mensyukuri pada hari pelindung Yayasan Pangu Diluhur ini, saya kira tadi panjang lebar ya, kenapa Bunda Maria jadikan pelindung Yayasan dan juga para Ruder dalam khutbahnya. Romo tadi sudah menyampaikan, di awal Ruder Petrus Partono juga sudah menyampaikan bahwa semangat dan keteladanan dari Bunda Maria ini patut kita contoh untuk khususnya para pendidik SMA Pangu Diluhur dan juga anak-anak. Dan juga pada kesempatan ini, Buder Petrus tadi sudah menyampaikan, mulai hari ini sampai hari Minggu, itu anak kelas 11 mengadakan Levin Ansos di lingkungan Atma Batasini atau di Dilinceng. Saya kira ini selaras dengan himbuan dari gembala kita tadi ya, bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang pengetahuan saja, tapi karakter yang sekarang ini juga menjadi perhatian dari Yayasan Pangu Diluhur. Juga beberapa waktu yang lalu, Buder Petrus juga menyampaikan kepada anak-anak, bahwa anak itu pinter saja tidak cukup, mungkin kata-kata itu masih ingat ya, tapi karakter dan attitude itu yang membawa kesuksesan dari anak-anak ini. Ini patut kita ya hidupi dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sekali lagi terima kasih untuk Buder Petrus, beserta pengurus ya untuk kesempatannya memberikan ruang belajar untuk anak-anak kita, ya anak-anak Pangu Diluhur. Mudah-mudahan ya nanti juga ada buah-buah, tadi disampaikan ya, ada orang tua yang juga Levin di sini, anak-anak yang kembali ke sini. Saya kira itu tujuan utama kita ya, supaya setelah ini ya nanti ada buah-buah yang dihasilkan setelah berefleksi anak-anak itu. Itu saja ya, saya dipesan supaya tidak usah terlalu lama. Maka sekali lagi terima kasih untuk semuanya, ya Bapak-Ibu, ya Oma-Opa, dan semuanya pemerhati SMA Pangu Diluhur Jakarta. Mungkin untuk menutup sambutan saya ini, tadi saya dipesan Ibu Komite ya, karena tadi dengan ceria naik truk, maka minta dibuatkan pantun ya, agak bingung ya. Ini, maka ya, saya tutup dengan pantun ya. Dari Brawijaya ke Atma Brata, dengan ceria naik truk bersama, hari ini bahagia menyertai kita, karena Bunda Maria mendoakan kita bersama. Hidup nyaman bersama kekasih, cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mul untuk sapaan dan sambutannya. Selanjutnya, Oma-Opa, kita akan mendengar dari ibu-ibu cantik sapaan pagi hari ini. Ini ada ibu-ibu komite dari SMA Pangu Diluhur Jakarta yang ikut hadir ke sini. Mungkin Ibu Maltilda bisa mewakili dari komite untuk memberikan sapaan kepada Oma-Opa dan teman-teman di sini. Silahkan Ibu. Selamat siang, Pak Mul yang terhormat. Bapak Ibu Guru, teman-teman komite, Oma-Opa, salam takjim dari kami. Sehat semua. Boleh ya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan ke Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami semua diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa berbagi cinta dan kasih kepada Oma dan Opa hari ini. Semoga doa-doa Oma-Opa untuk kita semua menjadi berkat untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada SMA Pangu Diluhur. Selamat merayakan hari pelindung. Terima kasih juga bahwa komite telah diberi kesempatan untuk bisa berbagi segalanya. Oma-Opa, semoga kita semua bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunnya belum ini Ibu. Baik. Ini akan ada sambutan terakhir. Sambutan terakhir ini dari alumni-alumni SMA Pangu Diluhur Jakarta. Di sini ada perwakilan IKPL, ada seorang dokter di sini mewakili. Mungkin nanti kalau Oma-Opa mau cerita juga boleh. Silakan kepada dokter Felix untuk memberikan sambutan. Selamat siang, Oma-Opa. Romo yang ada di belakang, terima kasih sudah diundang untuk datang ke Pantia Jombo di sini, di Cilincing. Kita mengikuti acara perayaan dari pelindung Yayasan Pangu Diluhur. Semoga apa yang sudah diajarin sama Pangu Diluhur bisa kita jalanin di masyarakat. Terima kasih banget. Semoga Oma-Opa yang ada di sini sehat selalu. Bahagia selalu. Amin. Dan semoga kita yang masih pada berjuang di sini masih ingat Oma-Opa. Supaya biar kita sering main kali ya. Oma-Opa ya. Amin. Paling itu aja, tadi udah banyak dari Pamul, dari PWMG, udah cukup. Kayak Oma-Opa udah pada lapar. Mungkin semoga abis ini pada makan siang ya. Biar saya nggak panjang lebar. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Amin. Baik, terima kasih kepada dokter Felix yang sudah mewakili dari Ikatan Alumni SMA Pangu Diluhur Jakarta. Selanjutnya, kita dari keluarga besar SMA Pangu Diluhur Jakarta akan menyerahkan sedikit bantuan sosial untuk Opa-Oma yang ada di sini. Jadi kami memanggil kembali Bapak Agustinus Mulyono, Kepala Sekolah SMA Pangu Diluhur Jakarta, dan juga dari Ibu Joyce, dari Sanatma Brata Cilincing. Silahkan. Terima kasih. Ternyata masih ada berkat lagi Oma-Opa dari Ibu-Ibu Komite SMA Pangu Diluhur. Silahkan kepada Ibu Maltilda dan Ibu Joyce diundang kembali untuk ke depan. Ternyata masih ada berkat lagi Oma-Opa dari Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Maltilda. Selanjutnya, Oma-Opa, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di sini sudah lapar? Ini sudah jam 12, sudah waktunya makan. Maka dari itu untuk mengenyangkan perut, kita akan segera makan setelah ini, tapi kita akan memulai makan kita seperti biasa, pasti dengan berdoa. Untuk doa makan, saya minta bantuan Bapak Suardin Halawa untuk berdoa bersama-sama di sini. Bruder, Bapak, Ibu, dan Oma-Opa, mari kita berdoa sebentar. Kita hening. Allah adalah kasih, marilah kita meruartakan kasih Allah. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini atas perjumpaan kami. Ya Allah, secara khusus kami berdoa untuk hari ini, kami dapat merayakan hari pelindung Yayasan Pangudiluhur. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Bapak, dan apapun yang kami lakukan supaya berkenan bagimu. Bapak, sebentar lagi juga kami akan menyantap makanan yang telah engkau berikan kepada kami, berkatilah ia. Semoga menjadi kekuatan bagi diri kami. Terpuji nama Bapak di surga, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Suardin Halawa. Oma Opa dan Bapak Ibu, serta teman-teman yang terkasih sambil kita menunggu makanan yang akan dihidangkan. Kita selanjutnya bisa menyaksikan, teman-teman dari SMA PL akan mempersembahkan sebuah lagu kepada Bapak Ibu dan Oma Opa. Di sini saya punya partner baru, ada Bu Indri di belakang yang nanti akan memperkenalkan teman-teman yang akan tampil di depan sini. Kepada Bu Indri, boleh maju. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Yang ini ya, Pak. Oh ya, sebentar lagi ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bu Indri. Saya guru sejarah SMA Pangu di Luhur Jakarta. Nah, hari ini kita akan menikmati alunan musik dari siswa SMA Pangu di Luhur Jakarta yang sangat berbakat. Nah, sebelum kita menikmati alunan musiknya, kita kenalan dulu. Iya, yuk kita mulai yuk dari Erickson. Sini Erickson, ada peserta, yuk. Perkenalkan, saya Rawal Erickson Cornelius Basaribu dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Francesco Arthur Silvano dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Dredio Uno dari kelas 11B. Perkenalkan, nama saya Nikolas Tanjaya dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Bimena Gendekalo dari kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Timoti, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Givan, saya dari kelas 10. Oke, untuk anak-anak yang berbakat SMA Pangu di Luhur Jakarta ini, Nah, untuk Dredio, apa yang akan dipersembahkan? Musiknya atau lagunya, apa saja? Oh, enggak tahu ya? Piye kamu itu ya. Kalian akan mempersembahkan Keroncong Kemayoran. Lalu yang kedua, Can't Help Falling In Love. Dan yang terakhir, Duet Maut antara Nikolas dan Ki Ages. Iya, oke. Nah, Oma-Opa yang terkasih, sebelum kita mendengarkan alunan musiknya, saya sebagai guru sejarah mau mempersembahkan sebuah pantun. Jadi, nuansanya sejarah ya. Mataram Kuno, Kerajaan Nusantara. Raja pertamanya bernama Sanjaya. Bapak-Ibu yang penuh sukacita, mari kita sambut Brawijaya. Saat mohon, mari kita sambut Keroncong Brawijaya. Nah, itu yang terlaku. Ada yang ketinggalan ya. Oke, kita langsung saja. Oh, mohon maaf Bapak-Ibu, saya lupa memperkenalkan. Di sebelah kiri saya ini, ada seorang aki-aki ganteng. Aki-aki ganteng ini sangat profesional di bidangnya dan fenomenal di bidang seni. Namanya siapa? Ki Ages. Ki Ages ya, Oma. Iya. Iya, betul. Nice. Oke, mari kita sambut penampilan Keroncong Brawijaya. fique ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati